Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Bang Raya. Sebanyak 700 anak dari 14 panti asuhan di Kota Batu mengikuti kegiatan selekta peduli berbagi kebagian dalam rangkaian peringatan Hari Jari Pembangunan PT. Selekta ke-73 Minggu 15 Januari 2023 bertempat di Taman Rekreasi Hotel dan Restoran Selekta Kota Wisata Batu. Kegiatan selekta peduli berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Jari Pembangunan PT. Selekta ke-73 19 Januari 1950-19 Januari 2023 bersama Taman Rekreasi, Hotel dan Restoran Selekta. Pada peringatan Hari Jari, Pembangunan PT. Selekta ini mengambil tema Bersama dan Tangguh Menuju Selekta Gemila. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT. Selekta Sujid Hariadi, Direktur PT. Selekta Dokteran Despramono beserta jajaran komisari serta undangan lainnya. Kegiatan selekta peduli ini merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk jajaran pimpinan PT. Selekta, karyawan dan masyarakat luas karena PT. Selekta tetap berdiri dalam kiprahnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang banyak dikunjungi masyarakat luas dari seluruh Indonesia. Pada usia ke-73 tahun ini, PT. Selekta mengundang 700 anak yatim piatu dari 14 pantai asuhan di Kota Batu untuk berbagi kebahagiaan bersama PT. Selekta. Acara diawali dengan makan pagi di restoran bahagia dan dilanjutkan dengan menikmati sejumlah wahana yang ada di taman rekreasi, hotel, dan restoran Selekta. Direktur utama PT. Selekta, Sujud Hariadi menjelaskan kunjungan wisatawan masih belum seperti sebelum pandemi dan tahun 2023 ini wisatawan bisa semakin meningkat. Untuk memeriahkan rangkaian hari jadi pembangunan PT. Selekta ke-73 juga ditampilkan barongsai dan leang leong dari klenteng Enangjong, Kota Malang. Selekta hari ini, sepertinya tanggal 15, sepertinya hari Kamis itu serta tepat berumur 73 tahun. Kami pagi ini mengundang anak-anak yatim piatu di Batu yang tergabung dalam LKSA, yang tergabung dalam LKSA, yang tergabung dalam Sosial Anak, anak-anak batu, dan ke-14 pandi asuhan, dan juga anak yatim di Desa Tunurjo, dan Dewa Desa Sundi yang tergabung dalam LKSA ini. Nah, etali 700 anak yatim. Jadi kami pindang hari ini untuk kita sarapan pagi bareng, terus kita pre-kasi bareng, nanti siangnya maka bisa bareng, soalnya kita jangan bebas, jadi mau lebih renang, lalu kembali ke tempat-tempat mereka pasing-pasing, itu nggak bisa. Tiwan Hikmawan, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.